Kitab Ulangan, Pasal 4 Kewajiban menaati hukum Allah Hai Israel, dengarkan baik-baik segala hukum yang sekarang akan kuajarkan kepadamu. Taatilah hukum-hukum ini jika kamu ingin hidup dan memasuki serta memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi atau menguranginya, taati sajalah. Karena hukum-hukum ini dari Tuhan, Allahmu. Kamu sendiri telah melihat apa yang dilakukan Tuhan di Baal Peor, yaitu bagaimana ia telah membinasakan banyak orang dari antara kamu karena mereka menyembah berhala. Tetapi kamu semua yang setia kepada Tuhan, Allahmu, tetap hidup sampai sekarang. Inilah hukum-hukum yang harus kamu taati pada waktu kamu tiba di negeri yang akan kamu diami. Hukum-hukum ini dari Tuhan, Allahmu. Ia telah memberikannya kepada aku untuk disampaikan kepadamu. Jika kamu menaatinya, kamu akan dikenal sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Apabila bangsa-bangsa di sekitarmu mendengar hukum-hukum ini, mereka akan berkata, Dimanakah ada bangsa yang bijaksana dan berakal budi seperti bangsa Israel? Adakah bangsa lain, besar maupun kecil, yang mempunyai Allah seperti Tuhan, Allah kita, yang selalu ada di tengah-tengah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa manakah, betapapun besarnya, yang memiliki hukum-hukum yang seadil hukum-hukum yang kuberikan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah, jangan sekali-kali kamu lupa akan apa yang telah kamu lihat, yaitu hal-hal yang dilakukan Allah bagimu. Semoga segala perbuatannya yang ajaib meninggalkan kesan yang mendalam dan tetap di dalam hidupmu. Ceritakan kepada anak cucumu tentang segala mujizat yang telah dilakukannya. Ceritakan kepada mereka, terutama tentang hari kamu berdiri di hadapan Tuhan di Gunung Horeb dan ia berfirman kepadaku. Kumpulkan bangsamu di hadapanku dan aku akan mengajar mereka supaya mereka selalu hormat dan gentar terhadap aku. Dan supaya mereka dapat mengajarkan hukum-hukumku kepada anak-anak mereka. Kamu berdiri di kaki gunung dan gunung itu bernyala-nyala. Lidah api menjilat-jilat ke langit dikelilingi oleh awan hitam dan kegelapan yang pekat. Tuhan berfirman kepadamu dari dalam nyala api. Kamu mendengar suaranya tetapi tidak melihat rupanya. Ia menyampaikan hukum-hukum yang harus kamu taati, yaitu sepuluh hukum, dan menuliskannya pada dua loh batu. Pada waktu itulah Tuhan memerintahkan kepadaku supaya menyampaikan hukum-hukum yang harus kamu taati pada waktu kamu tiba di negeri perjanjian. Penyembahan berhala dilarang. Tetapi berhati-hatilah, kamu tidak melihat rupa Allah ketika ia berkata-kata kepadamu dari dalam nyala api di gunung horep itu. Jadi, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan menghayalkan rupa Allah. Lalu kamu membuat patungnya untuk dijadikan berhala dalam bentuk apapun. Entah berupa orang laki-laki atau orang perempuan, atau binatang yang hidup di atas bumi, atau burung yang terbang di udara, atau binatang yang merayap di tanah, atau ikan yang hidup di dalam air. Dan janganlah memandang ke langit untuk memuja matahari, bulan, atau bintang. Bangsa-bangsa lain mungkin dibiarkan Tuhan untuk berbuat demikian. Tetapi kamu tidak. Tuhan telah menyelamatkan kamu dari dapur peleburan besi, yaitu negeri Mesir, untuk menjadikan kamu umat miliknya sendiri, ahli warisnya, sebagaimana keadaanmu sekarang ini. Tetapi Tuhan murka kepadaku karena kamu, sehingga ia bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan aku menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki negeri baik yang telah diberikannya kepadamu sebagai tanah pusaka. Aku harus mati di sini. Aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Tetapi kamu akan menyeberanginya dan masuk ke negeri perjanjian itu. Jagalah, jangan sampai kamu melanggar perjanjian yang telah dibuat Tuhan Allahmu dengan kamu. Sesungguhnya, kamu melanggar perjanjian itu jika kamu membuat berhala, karena Tuhan Allahmu sama sekali melarangnya. Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu sudah memasuki negeri itu dan tinggal lama di situ sampai kamu beranak cucu, tetapi kemudian kamu mencemarkan dirimu dengan membuat berhala-berhala, sehingga Tuhan Allahmu menjadi sangat murka kepadamu karena segala dosamu itu, maka langit dan bumi akan menjadi saksi bahwa kamu pasti akan segera dibinasakan. Kamu tidak akan lebih lama lagi hidup di negeri seberang sungai Yordan itu, karena kamu akan ditumpas. Yahweh, Tuhan akan mencerai berikan kamu di antara bangsa-bangsa dan jumlahmu akan menjadi kecil sekali. Di tempat-tempat yang jauh itu, kamu akan menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Tetapi di sana, kamu akan mulai mencari Yahweh, Allahmu lagi, dan kamu akan menemukan dia apabila kamu mencari dia dengan segenap hati serta juamu. Apabila segala kesengsaraan itu menimpa kamu di kemudian hari, maka kamu akan kembali kepada Tuhan, Allahmu, dan menaati dia. Karena Tuhan, Allahmu, Maha Penyayang. Ia tidak akan meninggalkan kamu atau membinasakan kamu, dan ia tidak akan melupakan janji-janjinya kepada nenek moyangmu. Tuhanlah Allah Dalam sepanjang sejarah, mulai dari saat Allah menciptakan manusia di atas bumi sampai sekarang, coba cari dari ujung langit ke ujung langit. Adakah satu bangsa seperti kamu yang dapat mendengar Allah berfirman dari dalam nyala api dan tetap hidup? Di mana lagi kamu dapat menemukan contoh tentang bagaimana Allah menyelamatkan satu bangsa dari perbudakan dengan mendatangkan tulah-tulah dan mujizat-mujizat yang besar, peperangan, dan kengerian. Namun itulah yang telah dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Semua itu dilakukannya supaya kamu menyadari bahwa Yahwehlah Allah dan tidak ada yang seperti dia. Ia membiarkan kamu mendengarkan suaranya dari surga untuk mengajar kamu, dan ia membiarkan kamu melihat tiang apinya di atas bumi. Bahkan kamu mendengar perkataannya dari tengah-tengah api. Ia sendiri membawa kamu keluar dari Mesir dengan menunjukkan kemaha kuasaannya, karena ia mengasihi nenekmu yangmu dan ingin memberkati keturunan mereka. Ia mengusir bangsa-bangsa yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada kamu, dan memberikan negeri mereka kepadamu sebagai tanah pusaka sampai sekarang. Inilah yang harus kamu camkan pada hari ini, bahwa Yahweh, Tuhan, dialah Allah, baik di surga maupun di bumi. Tidak ada Allah selain dia. Kamu harus menaati hukum-hukum yang akan kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya keadaanmu dan anak-anakmu baik, dan supaya lanjut umurmu di negeri yang akan diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk selamanya. Kota-kota perlindungan Kemudian Musa menyuruh bangsa Israel mengkhususkan tiga kota di sebelah timur sungai Yordan sebagai kota perlindungan. Setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dan tanpa permusuhan dapat lari ke sana untuk mendapatkan perlindungan, sehingga ia tetap hidup. Kota-kota itu ialah Bezer di dataran tinggi di Padanggurun untuk suku Ruben, Ramot di Gilead untuk suku Gad, dan Golan di Basan untuk suku Manashe. Pendahuluan Hukum Taurat Inilah hukum-hukum yang disampaikan Musa kepada bangsanya ketika mereka meninggalkan Mesir, sementara mereka berkemah di sebelah timur sungai Yordan, di dekat kota Betpeor. Daerah itu dahulu didiami oleh orang Amori di bawah pemerintahan Raja Sihon. Ibu kotanya ialah Heshbon. Raja Sihon dan bangsanya dibinasakan oleh Musa dan umat Israel yang baru keluar dari Mesir. Israel menaklukkan negerinya dan juga negeri Raja Ok dari Basan. Keduanya adalah Raja Amori yang berkuasa di sebelah timur sungai Yordan. Israel juga menaklukkan semua wilayah dari Aroer di tepi lembah sungai Arnon sampai ke Gunung Sirion, yang juga disebut Gunung Hermon, dan seluruh Arabah di sebelah timur sungai Yordan sampai ke Laut Arabah atau Laut Asin atau Laut Mati, di kaki Gunung Pisgah.